Halo Sobat Menos, jumpa lagi di channel Kriusby Kripto Kali ini gue mau jelasin ke kalian Apa tuh listrik ya, listrik dari 2 rig yang gue pake Dan gimana cara ngeceknya, biayanya sebelum kalian memulai Ini itu adalah metode, pertama kali sih gue gak langsung tau ya Kayak per listriknya tuh berapa gitu Gue cuma kira-kira aja dari banyak website Kayak 20-60 regular tuh listriknya berapa Dan dari 6600 XC tuh berapa Oke langsung aja, ini dia caranya Menos, ini langsung aja gue jelasin ya Ini langsung aja nih kalo mau liat Bagaimana caranya kalian tuh di kategori listrik apa Kalo gue nih, cara bodohnya sih gue kan pake token Jadi gue beli listriknya tuh token listriknya di Tokopedia Jadi gue langsung aja buka Tokopedia Abis itu langsung top up tagihan Nah pada bagian top up tagihan ini masuk ke listrik PLN Ya kan, lanjut dulu Nah nanti tuh disitu tuh langsung ada tulisannya nih Kalian nih, tarif dayanya tuh, itu kalian kategorinya tuh yang R2 Ya kan, kan udah tau nih R2 Kalian kan liat nih disini nanti ada tuh golongan-golongan listriknya Ini gue berdasarkan kompas.com ya Tahun 2022 Disini kan gue masuknya yang golongan 2 ya Yang R2 tadi, yang 4400 volt Berarti gue masuknya di 1444,70 per KWH Nah ini kita sekarang langsung aja ke kalkulator listrik Ketik kalkulator listrik, ini udah ada di list Pertama gue Langsung dibuka nih kalkulator listrik perhitungan konsumsi Nah disini nih, kurang lebih nih gue pakai kalkulator ya Kurang lebih tuh caranya sih Kalau misalnya berdasarkan HiveOS Pemakaian listrik gue kan 553 tuh katanya Sebenernya kalau misalnya dilihat-lihat lagi Satu VGA itu kan pakai 130 watt Dikali 6 Nah ini berarti sekitar 780 Kita genapin Berarti ke 900 900 900 watt ya Itu listriknya 2060 Nah sedangkan si Yang 6600 XT itu Satu VGA nya itu pakai 60 watt Kali 6 360 Ya kita pastinya jadi 500 500 tadi kita tambahin 900 Berarti gue pakai sekitar 1400 watt Listriknya Nah disini kita masukin 1400 watt Tadi kan gue 1444 Oh 70 ini gue udah pernah masukin Nah disini langsung aja Hitung Nah langsung tuh dapet Perbulannya Di 1.476.483 Kita genapin aja Jadi totalnya adalah 1.500.000 per bulan Yang mesti keluar Untuk klik aja Nah gitu ya Sobat-sobat mainers Nah sobat mainers Tadi kan caranya udah Gue kasih liat ya Jadi Total sih Untuk pemakaian ini Gue Umumnya itu Gue beli token listrik itu Untuk 2 ini ada 1.500.000 Jadi kalau misalnya gue kan Gue Gue beli Gue pakai token nih Jadi kalau untuk Sobat-sobat mainers yang Tanya gitu Kayak Token listrik tuh Kalau misalnya pakainya Via token tuh Bisa gak sih Minding juga Bisa Jadi semua sama aja Cuma bedanya kita Musti ngitung Di awal nih Pengeluarannya Pengeluaran listriknya gitu Dan Untuk 2 rig ini Pengeluaran 1.500.000 Nah Terus Kalau gue kan Barusan kan Bisa dibilang kayak Pakai perkiraan lah Ya Kira-kira gitu Kayak Rig pertama berapa Rig kedua berapa Berdasarkan dari OS yang gue pakai nih Kayak have OS Ataupun Windows ini Itu dia sebenarnya Di bagian bawahnya gitu Di laporannya itu Dia tuh ada kasih lihat Listrik yang terpakai Tapi sebenarnya kan itu Gak real ya Itu gak bener-bener Sejumlahnya itu gitu Kalau misalnya Gue nih Gue sih Waktu itu Kayak setelah itu Gue pernah coba Pakai yang namanya Materan listrik tuh Yang kayak Dicolok ke stop contact Nah itu sebenarnya sih bisa Kalian pakai Untuk Kira-kira berapa nih Total mining Eh total listrik Yang dipakai untuk mining Jadi pakai dari situ Cuma Kalau buat gue Waktu itu Alatnya Dalam waktu Sekitar 3-4 hari Mungkin gue dapet alatnya Yang jelek ya Mungkin gue belinya juga Yang Gue hubung cari murah Jadi gue beli yang murah Jadi kayaknya sih rusak Jadi gue 4 hari Setelah gue colok gitu Mati Itunya alatnya Masih menghantarkan listrik Tapi Dia punya itu yang mati Udah gue buang Jadi gue gak bisa kasih contoh Tapi Sebenarnya alat itu tuh Bisa kasih tunjuk kalian tuh Pemakaian listriknya Ya kurang lebih lah Itu juga gak gitu Bener ya Karena kalau misalnya Kalian mau bener Kalian coba Pakai ya Namanya PMDD Jadi sebelum gue beli rig ini Gue sempet Konekin dulu ke PMDD Namanya PMDD gitu Jadi di power meter gitu Dicolok langsung ke motherboard Jadi di motherboard sama itu Jadi lu Lu colok Nah nanti dia Gak kasih liat tuh Satu Satu Ininya apa Satu VGA itu Berapa watt yang terpakai Nah Setelah itu sih Langsung aja ya Kalau misalnya Kalau misalnya Kalian bikinnya sama kayak gue Ini 2060 reguler Dan 6600 XT Total pemakaian listrik itu Hampir sekitar 1400 watt Total 2 ini Jadi langsung aja Kalian kali ke Yang tadi ya Salflot.org Itu untuk nyitung Listriknya Jangan lupa Kalian mesti tau juga Yang namanya Kategori rumah tanda Ya Jadi tadi di Nanti gue Share linknya di bawah Berdasarkan Tahun 2022 ini ya Kayak kalian tuh Termasuk kategori listrik Yang mana nih Rumah R1 kah R2 kah Atau R1 Tipe golongan yang mana Nah Kalau gue kan Tumpah R2 ya 4400 volt Terus Kenapa gue kasih tunjuknya Tutorial Cara ngeceknya itu Di hp Karena Kalau menurut gue Kita kan selalu Apa-apa di handphone ya Di smartphone kita tuh Kita mau Mau apa Semua udah gampang banget Di smartphone Dan tutorial gue juga Di smartphone Jadi Langsung aja kalian Periksa di smartphone Nah Udah sih paling Sobat-sobat miners Ya gitu aja Dan Seperti yang di IG Yang gue kasih Lihat ke kalian tuh Ternyata ada Stiker ini Di Instagram gue Gue ada cerita Stiker ini Nyangkut kemarin Stikernya 6600 XT Gue Gue gak tau Kalau ini nyangkut Bahkan Sampai ada suara Kretak-retak Gue udah sempet Ngira banget Ini kebakar Atau gimana Terus juga Sobat miners Gue baru aja Lihat ya Kayak Salah satu Youtuber Miners luar nih Yang kayak Dia bilang Dia tuh spesial Sewa gudang ya Untuk Yang namanya Mining gitu kan Gak tau aja kan Mining sekarang lagi Dibiar banget nih Jadi kita harus Pinter-pinter nih Strateginya nih Sobat miners Paling tips yang Gue bisa kasih ke Para sobat minersnya Atau Calon-calon miners Terus lainnya Yang dilaksananya Mungkin berpikir Untuk mining adalah Gak usah Sampai sewa gudang Khusus ya Apalagi terutama Di bear market Kayak begini ya Di market yang Sedang turun ini Karena Itu bebannya Lumayan Lumayan terasa ya Cuma beban Sewa gudang doang Kalau kalian punya Gudang kosong Kayak gue Ini punya ruangan kosong Di rumah Ya langsung aja Pasang disitu Menurut gue sih Gak mesti ruangan kosong juga Sebenernya bisa juga Di ruangan yang Yang penting Gak terjangkau Sama Anak kecil ya Atau misalnya Orang dari luar Gitu gak Ya tamu lah ya Dateng gak Iseng-iseng pegang-pegang Gitu sih Ya diingetin aja sih Soalnya Soalnya kan ini Sebenernya Barang lumayan mahal ya Satu partai aja Juga mahal Jadi ya Ada bagusnya Kita jaga dengan baik Nah Paling Bisa gue bilang juga Untuk para sobat Mainers Jangan langsung Dicairin lah ya Langsung Dijual nih Pendapatan Miningnya Mending kita Hodel dulu Sekali lagi nih Wah gue sering banget Ulang-ulang ini Di video ya Jangan Di hodel aja dulu Nanti juga pas Bitcoin harganya udah naik Coin lain juga harganya naik Termasuk Ethereum Atau misalnya sobat mainers Yang Mining coin lain Mungkin Ergo Mungkin Reven Mungkin Flux Atau Vero Atau Ethereum klasik Juga pasti akan naik Nah gitu Lalu isi gitu aja sih Sobat mainers Sejauh ini Kalau misalnya gue boleh bilang update Trick gue jalan dengan normal Gue baru aja Gue baru aja isi listrik kemarin Kalian udah liat videonya Semua jalan dengan baik Dan Mengejutkannya Ternyata ruangan ini Sangat bagus ya Pembuangan panasnya Jadi karena Ruangannya kecil Suhu panasnya juga Ternyata Ngumpulnya disini Gue bisa Langsung Bisa buang keluar Jadi langsung Gue buang keluar lewat Itu yang agak gede ini Dan Suhu panasnya pun Stabil Biarpun lebih panas ya Mungkin karena ruangannya kecil Jadi lebih panas Kayak 20-60 regular ini Gue pernah bilang Kayak dia suhu paling panas Itu ada di 55 Sekarang Dia ada di 57 Kurang lebih Paling panasnya Tapi itu cuma di 1 VGA doang Jadi Gue bisa ada Kayak Pikir yang mana nih Suhunya panas apa enggak Itu sebenarnya gue selalu liat dari Suhu VGA yang selalu Paling panas Gitu loh Di 6600 XT ini GPU gue yang di bagian tengah Di bagian tengah Yang ini Oh yang ini sorry Yang ini Yang di bagian tengah Yang ini Itu juga Dia selalu panas Tapi panasnya dia itu selalu di 51 Ya jadi Gitu aja sih Selalu minas Untuk video selanjutnya Mungkin gue bakal bahas Kesulitan-kesulitan Yang dihadapi sama miners nih Yang kayak apa sih Yang bikin sakit kepala miners Jadi mining itu tuh Enggak melulu Jalannya mulus ya Kayak kita tinggal pasang alat Habis itu kita bisa tinggal pulang Tinggal tidur Enggak juga ya Kalau misalnya gue boleh bilang ya Selama 7 bulan Hampir setiap Hampir setiap bulan Gue ada aja Kejutan dari Dari 20-60 rig gue Ataupun dari 6500 Ada aja kejutannya Tiap bulan gitu loh Tapi gue bahas di video selanjutnya Sobat miners Dan Sobat miners Sekali lagi Kalau kalian mau gue bahas apa nih Di komen Komen aja Gue bahas Gue bakal coba bahas Kalau misalnya gue paham Atau mau bahas soal Crypto Currency Coin-coin lain Alt-alt coin lain Atau misalnya kalian mau Bahas soal Bitcoin Gue seneng banget Untuk bisa membahas Dan memberikan kalian Pengetahuan yang Gue cari Oke Sobat miners Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like Juga Jangan lupa Kalau misalnya Kalian mau Berinteraksi gue di Instagram Ada Crispy Crypto RPH Dan juga Gue sebenarnya ada di Twitter juga Cuma kalau di Twitter Gue lebih banyak ngomong pake Bahasa Inggris Jadi kalau misalnya di Twitter itu Gue untuk mencari informasi Seputar dunia Crypto ya Tapi Kalau kalian mau masuk ke dunia Twitter juga Mesti hati-hati ya Di Twitter tuh banyak banget Scam Atau penipuan Banyak banget penipuan Di Twitter Di Twitter Mengatasnamakan Dia bikin poin baru lah Atau dia bisa nge-hosting Apa namanya Bisa Kalian bisa mining Di tempat mereka gitu Dengan mengeluarkan Sejumlah uang Jadi mesti hati-hati banget ya Kalau di Twitter Paling Kalau misalnya di Twitter Gue lebih banyak Follow-follow Youtuber-youtuber Miner ya Dari luar ya Kayak Sun of Attack Subsyntech Red Panda Mining Hobbies Miner Ataupun Elon ya Soalnya kan dia suka Pumping coin ya Biar coin harganya Naik Biarpun gue Bukan trader Tapi ya Lumayan lah Untuk dapat-dapat informasi Oh juga Michael Saylor Juga gue follow sih Dia di Twitter Jadi Kalau kalian masuk ke dunia Twitter Mesti hati-hati Di dunia Cryptonya Udah gitu ya Miners Tapi jumpa di video selanjutnya Thank you Miners Yang udah nonton Bye-bye